hmm makan kerupuk di pinggir danau yuk liburan kesini, jangan cuma mantau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan kita sekarang sudah berada di dealer resmi BMW di Medan ini merupakan titik nol dari perjalanan kita jadi kita mau ambil mobilnya karena mobilnya sebenarnya sudah jalan duluan ke Medan sudah sampai 2 hari yang lalu dan sekarang kita mau ngecek sekalian kita mau minta izin untuk bawa mobil ini untuk perjalanan panjang mulai dari Medan sampai berakhir di Denpasar surprisingly mobilnya di display di dalam syuruh dan kelihatan matching banget yang warna putih memang di sini juga filternya putih terus stikernya krum dan di sini juga putih stikernya krum ada yang biru stikernya krum keren banget very happy for the first time jadi ada banyak ada yang ngeliat-liat juga customer pastinya wah ini keren juga nih jalan-jalan nanti dia minta beli mobil sama stikernya juga kemarin ini sudah di wrapping juga kita sudah bisa lihat revolvernya kemudian ini mobil krunya jadi kita akan pakai 2 mobil satu pakai X3 dan satu lagi pakai X5 kenapa X5? karena sebenarnya X5 lebih gede sih jadi lebih muat banyak dan 2 mobil ini akan kita uji ketangguhannya di lintas Sumatera ya jadi kita sekarang sudah sampai di JNK Barbershop Medan kita di sini mau ketemu sama ngondongnya mau ngobrol-ngobrol ketemu juga sama salah satu pegawainya yang kebetulan adalah orang dari khas dari Tadang yang terjadi di sini sudah 2 generasi jadi kita pengen tahu lebih banyak lagi ini akan melengkapi dokumentasi kita tentang Barber4H 2018 karena ini adalah kota yang pertama harapan kita kita bisa mendapatkan informasi yang berharga untuk memberikan petunjuk kota mana selanjutnya yang harus kita kunjungi yuk kita lihat berikutin terus jadi kita sudah di JNK Barbershop POMED SHOP all-in-one lengkap banget dengan premium random station ya di sini dan Pak Yvonne juga Pak Yvonne saya dilihat di sini kalau mau cari POMED di Medan kayaknya gak ada yang lebih lengkap daripada di Medan gila banget ini dan ada yang susah dicari juga bisa didapatkan di sini ini ada kursi bekas ini juga kebetulan dari orang tuanya yang oh gitu nah kemarin kita panggung sih mas kita ulang si kromulan di Liyani kalau restoran Padang yang biasa udah biasa nah ini restoran makan Padang Sidempuan apa bedanya kita nanti akan ke Padang Sidempuan juga Padang Sidempuan itu bukan kota Padang ya jadi kota kecil sebelum Padang kalau dari arah utara kita cobain dulu makanannya nanti kita bandingin di kota benerannya rasanya seenak ini atau enggak pertanyaannya adalah apakah makanan Padang Sidempuan di Padang Sidempuan namanya makanan Padang Sidempuan bisa marah nanti orangnya sudah kelar kita ketemu dengan salah satu sesebut Barberman di Medan banyak banget yang kita belajar ya? iya enggak nyangka kalau misalnya ceritanya bakal segitu dalam dan segitu penting untuk bisa kita share nanti di film dokumentarnya tungguin aja nanti ya kita lihat detailnya selamat menikmati selamat menikmati dan jangan pernah ngaku udah pernah ke Medan kalau misalnya belum pernah ke Ucok Durian hari ini kita langsung dijamu sama tim JNK ke Ucok Durian dan demen Durian ya Pak suka dong kenapa suka Durian Pak gede-gede gede tajam tajam bukan manis atau enggak dua didotin dulu wah mengkilat banget tuh disemir durian bel dur namanya belah durian belah durian jadi ini adalah bukti nyata nantinya akan kita kumpulkan 20 kota 30 hari setiap orang yang kita kunjungin akan kita minta untuk menulis kesan dan kesannya untuk dan harapannya untuk industri Barber Indonesia jadi sekarang kita udah di jalan menuju Padang Sidempuan dari kota Medan dari depan itu tol kita lagi nunggu satu mobil lagi ini katanya tol yang cukup baru jadi membantu banget kita akan sampai ke Samosir yang tadinya sekitar 5 jam akan terpotong jadi 3,5 jam kita akan menjadi perapat nanti gambar dan selalu bersama kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di Pematang Siantar kita stop sebentar mau cobain menu burung goreng kita cobain namanya rumah makan beringin indah burung khas dari Pematang Siantar ini burungnya belum ya? belum, baru sampingan ya ini rumah makan beringin indah jadi spesial burung burungnya burung kurak-kurak tadi ini burung puyuh burung puyuh burung puyuh ini baru menu awal aja appetizer sudah bersih kita makan habis ini kita mau lanjut lagi jalan jadi kita mau cepet-cepet seperti kita dapat shot jadi kita langsung harus sampai di tengah-tengah sebelum malam karena sering keamanan kita jalankan kita sudah mendekat ke Danau Toba tadi dari Pematang Siantar sekitar setengah jam 45 menit banyak monyet disini dikut masuk nanti dibuka masuk jadi kalau lo ada kesempatan ini 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 oh iya cantik banget setelah hampir 5-6 jam dari Medan sekarang kita lagi istirahat minum kopi dulu minum teh menyegarkan yang berbeda dengan istirahat kali ini adalah kita istirahatnya kita masuk ke dalam ibu yang punya markop kalau kita mau ke Bali kasih bekel dua botol aku Alhamdulillah terima kasih baru saja kita lewat dari Danau Toba cuma sebentar tadi kita berhenti untuk ngambil gambar kita langsung lanjut lagi ke Padang Sidempuan jalannya so far masih oke sih kita masih 240 km lagi estimasi 7-7 jam mudah-mudahan kekejar sebelum maghrib deh ini perjalanan daerat lumayan challenging ya terjauh terjauh yang pernah gue bawa mobilnya juga non-stop kita nyetir dari jam jam 8 pagi baru nyampe sini tadi jam 9 9 lewat itu bener-bener gila banget sih jalannya mulai dari kering sempit hujan hujan terus yang serem adalah ketika lewatin jalan gak ada pemukiman gak ada lampu kabutnya turun yang ini kenceng yang menyenangkan itu adalah kita kembali lagi merasakan performance mobilnya semaksimal mungkin ada beberapa jalan yang tanah bekas longsor berair karena kayaknya itu ketembus sungai ya sungai kecil buat kecil gitu menarik banget sih utuhnya jadi udah sih itu recap dari hari ini perjalanan dari Medan sampai Padang Sidempuan 12 jam hari kedua kita akan lanjut besok disini lanjut lagi besok ke Bukit Tinggi 7 jam sip hari ketiga kita yang sekarang lagi ada di Padang Sidempuan kita akan mau lanjut ke Bukit Tinggi tapi bedanya Bukit Tingginya kita akan naik jadi kita mau ke Bukit Tingginya naik better karena perjalanan kira-kira sekitar 7 jam ya iya sekitar 7 jam mudah-mudahan bisa sampai dengan selamat ke Bukit Tinggi ke Bukit Tinggi daripada sempit-sempitan kita akan tidak kuat naik better akhirnya kita balik lagi dengan BMW sekarang kita sudah di jalan menuju ke Bukit Tinggi dari Padang Sidempuan kita siap-siap ada apa aja ya nanti dari sepanjang perjalanan kita kita lihat ada keseruan apa aja ya let's go let's go kita oke sekarang kita masih sekitar 130 km lagi sampai ke Bukit Tinggi tadi pasti sempat nyetir setengah perjalanan sekitar 100 km atau hampir 4 jam perjalanannya enak sebenarnya cuma memang sepi banget di luar mobil kita gak ada mobil lain tapi gak ada motor mungkin sekitar 2 jam lagi kita akan sampai di Bukit Tinggi tapi tadi sempat ada kendala sedikit di mobil kru mereka nginjak satu ranjau paku kelihatannya mudah-mudahan sih gak apa-apa karena secara teknologi mobil kru kita pakai X5 sama-sama mengusuh teknologi run flat tire juga jadi dengan kecepatan 60-80 km masih masih safety sih jadi masih oke lah jadi enjoy the scenery sampai Bukit Tinggi jadi ini behind the scene seberapa seriusnya kita bikin konten kita berapa kali setiap kali jalan kita berhenti-berhenti untuk ngambil shot yang paling proper yang bisa masuk ke dalam documentary dan sekarang kita lagi berhenti di salah satu tempat dan ini bukan tempat biasa kita untuk stop kenapa? karena ini adalah lintasannya garis katulistiwa jadi kalau lo anak Indonesia jangan ngaku anak Indonesia kalau lo belum pernah yang pertama lintas Sumatra Jawa Bali yang kedua kalau lo belum pernah ngelewati equator kita akhirnya kita sampai juga di Bukit Tinggi tadi berangkat jam 9 pagi sampai sini jam setengah 7 tapi kita mau langsung menyelesaikan misi kita dulu kita harus ke satu barbershop yang sudah cukup terkenal di Bukit Tinggi kita lihat aja yuk halo apa kabar apa kabar oke halo oke oke mobil ya iya jalan darat kita sampai Bali kebiasaan ya kita baru aja selesai interview mas Betty yang hasil di Bukit Tinggi bentuk bentuk cerita tanya-tanya tentang barbershopnya gak tegak kan santai mas santai udah sering ya soalnya udah sering mas Betty juga punya youtube channel namanya Fat Barber bener ya? bener nah coba like dan subscribe juga video-videonya banyak cerita-cerita yang bagus yang gak akan pernah lo lihat dimana-mana di channel lain karena khas Bukit Tinggi iya jadi buat lo semua yang mungkin lagi ada di di Bukit Tinggi atau sekitarnya bisa main ke Kroens barbershop alamatnya di? di Jalan Guru Lamzah nomor 14 deket rumah sakit Madinah alamat Instagram? Kroens underscore barbershop cek aja langsung Instagramnya sama YouTube account dan hari ini adalah hari pertama kita di Bukit Tinggi besok adalah hari kedua besok kita masih mau jalan lagi iya kita mau kemana aja mas? ke Pasar Bawah Pasar Antas sama Manitia Uda kita mau keliling-keliling kita mau cek the origin of barbershop di kota Bukit Tinggi oke sampai besok bisa mas tau gak nama aslinya nyamuk? gak tau namanya tatang mas kenapa? tatang seekor nyamuk pical ayam salah satu tempat sarapan yang paling lengkap katanya disini kombinasi sarapan yang tersedia luar biasa ada yang asin berkuah ada yang asin tidak berkuah ada yang manis berkuah dan segala macam topi, teh yang unik-unik salah satu yang paling unik adalah teh talua ini kita tunggu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Bukit Tinggi terima kasih tersedia detik tadi habis ngobrol-ngobrol sama salah satu kebang pangkes yang cukup senior disini hampir 20 tahun 30 tahunan Dan ternyata yang menarik dia adalah jebolan dari barbershop Gloria yang tadi kita lihat udah kosong, udah gak ada kursinya lagi Dan temen-temennya dia di satu pangkas rambut itu ternyata mantan Gloria juga Jadi bisa dibayangkan bahwa dulu barbershop Gloria itu besar sekali Sekarang kita mau ke Pasar Bawah Di Pasar Bawah ini ada salah satu barbershop tua juga pangkas rambut yang udah dari tahun 80 ya Dan kursinya katanya lebih klasik daripada takara burung yang dulu dimiliki oleh Gloria Jadi kita bisa asumsi sampai kita belum ketemu bahwa di sana mungkin jauh lebih tua lagi burungnya Jadi kita baru selesai dari pangkas rambut di Ambang Fajar Setelah kan di jalan pintis kemerdekaan ada dua orang barbershop yang kita ketemu di sini Yang pertama generasinya lebih muda, yang satu generasinya lebih senior, udah 45 tahun mongong Banyak cerita-cerita menarik sih yang kita gak duga-duga gitu tiap kali datang ke tempat barbershop ini Kita lanjutin perjalanan ke Maninjau I heard now and not to fall On the way home You were tryna weigh at me down Down Kissing up on fences And up on walls On the way home I guess it's all workin out Now Cause that's still Too long to the weekend Too long till I've ground in your hands, too long since I've been a fool oh yeah leave this blue neighborhood never knew I could hurt this dude oh, and it drives me wild cause when you look like that I never ever wanted to be so pride oh, and it drives me wild unreal jadi ini kerupuk bayangin aja pakai sausnya sati pada mie di atasnya terus kombinasi ini makannya, karena ini makanan khas dari Manijau kombinasinya adalah dengan tiuk dan naum manijau rasa mahal gimana mas Merrick, disini? ini walaupun panas gini dingin ya, adem ya ini gak kebeli sih priceless kalau kata orang nanti saya bahasa Inggris itu gue gak bisa bahasa Inggris sama jadi kita baru aja sampai di danau Manijau setelah melewati kelas 44 dan langsung ke satu tempat mangkas rambut ini banyak orang nanti saya kita baru aja selesai dari Pankas Rambut Sayu di Matkota Manijau kita baru aja selesai dari Pankas Rambut Sayu di Matkota Manijau tapi yang paling penting yang harus kita pelajari adalah bahasanya karena kita gak ngerti bahasanya jadi tadi ditengahi dan dibantu oleh Mas Fendi dari yang kita tangkap disini dari pembicara-pembicaraan yang tingkat banyak sekali yang kita tahu bahwa memang nenek moyang dunggang cukur di Sumatera Barat itu banyak dari Manigau dan Kamang dimana mereka semua rata-rata belajar secara ototidak secara turun-temurun gak ada yang pernah belajar dan sama seperti cerita yang sebelumnya tidak pernah ada pembelajaran formal hanya belajar dengan cara melihat itu aja karena sekarang udah jam 4 sore kita harus cari makan siang jadi yang paling khas di kota Manigau ini adalah selain danau disini juga ada restoran-restoran yang menyediakan restoran padam ya iyalah ya restoran-restoran padam disini tidak bernama restoran padam kayaknya kita udah berkali-kali disini sebelumnya tapi yang jelas yang disajikan adalah makanan khas dari Sumatera Barat dengan pemandangan yang tidak kalian bisa temukan di tempat lain selainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ke Pekan Baru Pekan Baru masih sekitar 200 km lagi jadi harusnya sih sekitar 3,5 jam kemudian kita akan berhenti di Kelog 9 Terima kasih telah menonton! Kita lagi di Ulu Kasok di Provinsi Riau ada pemandangan yang begitu indah ini adalah danau kekuatan airnya digunakan untuk pembangkit tenaga listrik air viewnya sih gila banget memang, bagus banget luar biasa, mungkin gak keliatan dari view kamera ini ya kita ganti kameranya kalau gitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kita mulai dari Pekan Baru on the way ke Jambi kita mau ke Palembang sebenarnya cuma karena jarak yang terlalu jauh antara Pekan Baru dan Palembang jadi kita harus transit di Jambi masih sekitar 5 jam lagi jalan paling panjang ya? paling panjang, hampir 500 km tapi so far jalannya lurus-lurus gitu tadi ya? lurus-lurus kanan-kirinya banyak sawit kita ada di kota Jambi kita mau makan ada rekomendasi nanya restoran yang terkenal di sini apa? yang paling rame, yang paling enak yuk kita lihat kita lihat oke Cik, gue rekombinasinya bener jadi nama restorannya emang terkenal? restoran terkenal oke bener-bener terkenal ya? ini bener-bener terkenal bener-bener terkenal OUR SHIP baru kalian bakal bukan yang baru saya baru 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 Terima kasih telah menonton! 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 Lagi ngantri bang? Iya Airnya ngantuk ya? Karena air sudah mengantuk! Ya! Air sudah? Bikir! Bikir! Bang! Ayu itu encik! Ia bang mencapai? K Hasil! Ini bayu Since T thi ! Iniäsipi bang Rambutnya! K Kita kayak jauh lagi eh tapi tau nggak, rambutnya itu bikin pusing nggak? itu masih diisi bang kadang-kadang udah rancung ini bang, ini bang, disemprot bang ya disemprot kalau lagi nggak? biar rapi rambutnya, kita rapi dulu ini sama ini bang, mukanya menceng oh iya? mukanya menceng bibirnya geser juga sih mas jadi Yuki baru aja selesai potong di Barber Kito motong onre langsung lumayan dapet model cuma memang masih perlu banyak perbaikan juga ngelembesin tangan, nanti sampe Jakarta harus motong lagi at least satu orang satu hari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Tidak dan kita baru aja sampe di Bakanis kita mau nyebrang masuk ke Pulau Jawa Di sini kita melihat benar-benar banyak sekali yang sebelumnya kita nggak pernah tahu, nggak pernah lihat, nggak pernah alamin sebelumnya. Tapi yang jelas di sini banyak truck, kita akan nyebrang bareng-bareng sama mobil yang akan ada di sini, semua akan naik kapal itu. Terus, kita akan sampai ke Pulau Jawa dalam 2 jam lagi. Kita udah ada di Lampung Kapal, mobil masuk. Kita sekarang jalan menuju ke Sulat-Sulat. Mobil harus dalam kondisi mati, kita akan menuju ke atas. Let's go! Oke, setelah 2 jam kita udah sampai juga akhirnya perjalanan cukup tenang. Kira-kira sekitar 2 jam lagi lah kita akan sampai ke rumah kita masing-masing. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton! Duit lagi pas aja Kayak gini nih, kopi pas Gak usah manis-manis yang pasti ya Bar, danau danau apa yang gak boleh buat anak kecil Bar? Buat anak toba-toba Yang cerita lucu lagi dong, apa gitu? Danau toba kan ya? Kalau buat anak jangan toba-toba Iya ini baru nih Hotel yang gak ada jendela Room tour dong, room tour Ada apa? Kamar mandi Aduh Jalan di Sumatera, hati-hati Yang gak pake set Main belo Yang penting harus sabar Udah gak lucu Kita bakal kembali lagi Pake Mobil gua yang keren ini Mobil gua minjem Ya kita menemukan fakta unik lagi Rizky Febian kabisan job Jadi kameramen vlogger Ini main harmonika nih? Bim-bim main harmonika sekarang Kelupian itu? Dulu dia adalah pemilik band ska Yang nyanyi lagu Aku ingin jadi orang yang terkenal Nanananana Bukan gangku ya? Yang nyanyi cewek Gatau Oh Lala Kamar gua gak ada jendelanya mas Sama Yang lorong 03 678 Kaga pake jendela Gue masuk Montok Kira ada sungai Ada yang tugas ngambil tigers tapi Iya